Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Sekarang kita memainkan game yang berjudul Angel Road Ini kayaknya game-game RPG Gue gak tau tapi style-style animasinya sih RPG Apa ya Banyak yang ngomong ceritanya bagus Ada yang bilang plot twistnya murahan Ada yang macem-macem gue gak tau Tapi kita coba aja Gue gak bisa menilai karena gue belum memainkannya gitu loh Kita mulai game Ini pake bahasa Indonesia ngomong-ngomong Gue udah pengaturan tadi Ya ampun Berapa lama aku sudah menunggu Oh gitu Salju sudah turun Aku pulang saja Umah kau lewat sana Ada yang mau pulang Dia ngomong gitu Oh rumah saya sebelah sana Anda ngomong ke siapa Sentulah ya Untuk menggerakkan karaktermu Ke posisi yang diinginkan Kau bisa menyentuh benda di sekitamu Untuk melihat lebih jelas Oke Wow Oh my god He's sonic He's sonic Ada asbak disini Oh itu asbak Kayak sesam tadi Nanti tau tidak Loh Apa Anda gak pulang pulang Katanya sebelah sana Rumahnya Ini tempat yang tadi Mungkin kesalah jalan Loh sana Rumah aku lewat sana Lalu balik lagi Udin Hei Aneh sekali Dari tadi aku jalan ke arus yang sama Tapi aku terus kembali kesini Uh suaranya Cegere Prokok dulu saja Biar tenang Oke Di atas bak itu Pergi ke berhisterat disana Oke Nyalakan prokoknya Oh ini cowok ya Kayak cewek Tingking Tingkling Mari kita pikir Situasi saat ini Aku sedang menunggu seorang disini Tapi orangnya tidak ada Tunggu dulu Siapa yang aku tunggu What the f What this game mean Aku tidak mengingatnya Pertama-tama Siapa aku Sial Aku tidak bisa mengingat apapun Oke Kita pulang dulu Ada balik lagi pas kesitu Musisi jalanan Sialju mulai menurun Tapi dia masih bermain Can you see the clock? Gila jalan ini Kayak sonic Jir Hei Terlalu cepat Ada jalan Oke Ini gue gak nemu apa-apa Anjir Coba kita kesini Kalau disini juga sama aja Hei aku Hei kau yang disana Kenapa kamu udah mandir? Oke Angel world Di game ini Iklan akan ditayangkan Saat Pergantian cerita Oke Kamu bisa menghapus iklan Dengan membeli complete edition Berapa complete edition? Kita lihat 6 ribu Hmm Saya tidak punya uang Nanti lagi aja deh Siapa kau? Aku Kelihat Aku Kelihatannya apa? Musisi yang tidak populer Kau tidak perlu Berbicara tentang popularitasnya Kalau begitu Apa kau terkenal? Tidak Hal itu tidak jadi masalah Untukku Kau perhenti saja dulu Dan istirahatlah Kenapa tidak dengar Karena aku Kau saja Oke Kau tidak seperti ingin menangis Ada apa kawan? Kau bisa cerita padaku Jika kau mau Aku tidak bisa pulang Oh iya Ya hidup kadang bisa sulit Tidak Tidak seperti itu Aku tidak bisa keluar dari sini Secara fisik Aku tidak tahu Pemaksudmu kawan Baiklah Coba ikuti aku 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 tunjukkan Sini Apa yang kau lakukan? Lihat saja Menghilang Sudah lihat Aku sudah berusaha Tapi aku tetap Tidak bisa keluar Selalu dunia ini Sedang dirombak Aku kembali lagi Dan lagi Setelah aku berkeliling Jalan ini Aku lupa siapa diriku Hey Apa kau tahu siapa aku? Pasti kamu Udin Aku Bukan Tidak Kau Aku pernah melihatmu sebelumnya Dimana? Aku lupa Wajumu tidak asing Apa? Kau tahu? Mungkin kau pernah mempertemukan seseorang disini Kenapa tidak mencoba berbicara saja ke orang yang disekitar sini? Akan kucoba Oke Hei 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 Apa kau tahu siapa diriku? Hah Setidak coba lebih baik lagi Itu sudah Bapak saja dikenal Jadi kenalanku Aku Aku tidak sebodoh itu Ah Baiklah What the F Hei Apa kau tahu siapa diriku? Hah? Siapa kau? Pagi sana Maafkan aku Cewek yang tadi Hah? Apa kita pernah menemukan sebelumnya? Oh maaf Aku setelah orang Permisi Hei Aku pencet asbak Tahu gini Cobalah Berbicara ke orang disekitar sini dulu Kalau beruntungmu Ada yang mengenaliku Gue pencet asbak Hei Apakah kau tahu siapa diriku? Hah? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Oh maaf Salah orang Hei Apakah kau tahu siapa diriku? Apa? Kenapa kau mengganggu ku? Aku tidak tahu dengan apapun yang kau jual Ah Baiklah Tidak mungkin Ada orang yang mengenaliku Ada apa denganmu? Ini tidak mungkin Tidak ada yang aku kenal disini Pasti ada cara yang lebih baik Hah Kau membicarakan ke beberapa orang Dan sudah menyerah Apa kau bercanda? Ini masalahmu Kau tidak akan tahu ke depannya Jangan cepat menyerah Kau benar Terima kasih Lo harus nanya kali siapa Anjir Baru sudah 4 orang Dan yang lewat Bulat-bulat sini 4 orang doang Hei Apakah kau tahu siapa diriku? Oh Apakah kau Soap Celebrity? Ah Aku tidak Aku Tahu apa Oke Apakah kau Siapa kau? Aku tidak tahu Aku tidak Tidak apa Maafkan aku Ini apa sih Game nya cepat tentang apa sih Saya kasihi kamu nama Udin aja ya Hei Apakah kau tahu siapa diriku? Ah Apakah kau sama Celebrity? Apakah kau tahu siapa diriku? Siapa kau? Ini sama aja bahasanya Kita coba Dia menyerah sebelum ini berakhir Itu kenapa kau terus betul main gitar Oh Semoga beruntung ya Kita ngerokok dulu coba Mungkin dia ngerokok bisa berpikir Apakah ini tidak mengenal gue Tapi dia terus Menyemangat Tapi Tanpa batu aku mungkin sudah menyerah sekarang Aku tidak akan menyerah Oke let's go Let's talk to other Hey Uchi ya Lujut Balik-balik Ini bahasanya sama aja Oh kau Oh kau Finally Apa kau tahu? Tunggu Jangan salah paham Bukan aku yang melakukannya Hah? Maaf aku harus pergi Ah Tunggu dulu Orang ini Mengenaliku Siapa dia? Oke Dantian cerita lagi Tunggu Jangan salah paham Bukan aku yang melakukan ya Pasti dia mengenaliku Aku senang sudah dapat Sebuah petunjuk Tapi Dia malah kabur Oh Dia menjatuhkan sesuatu Bubuk putih Dibungkus plastik Apa ini mencurigakan? Apa ini maksudnya? Apakah dia jualin bedak? Hey apakah saya siap diriku? Oh aku terlihat lucu Mau minum kopi sama aku? Mau? Aku tidak Terima kasih maaf mengganggu Dia berjenggot What the F Ke cewek tapi berjenggot Dia ternyata Oke Oh apa kok soal Sebrity? Kayaknya enggak juga Sama aja Kayaknya Eh Siapa kau? Aku mengambil sesuatu yang aneh Kau Kau itu adalah Biar aku beritahu Tas plastik itu Buang itu Sekarang juga Ini hal yang serius Salz Buatan iblis Garung buatan iblis Disini banyak yang mengedar obat-obatan Oh Kenapa kau obat mungkin maksudnya Dia ini sudah dikenal untuk Aktivitas Ini hari yang berbahaya Pengedar obat Pengedar obat Benar Kita bisa bisnis Apa kau Obat Kau obat? Bagaimana kalau kau Kelihatannya kau sekarang Kartu namaku Datanglah Alamat sini Aku Jam Aku akan Oh Tit-tit itu masih hilang Kadang-kadang Kalau begitu Cepat Pergi mungkin Pastikan Blah-blah-blah Apa lagi sekarang? Aku tidak tahu Figur dan suara Dari orang itu Orang yang memberi kartu nama itu Kalau memang begitu Aku adalah Apa lu pengedar obat? Hei Apa kau kenapa? Aku baik-baik saja Kau terlihat cepucat Tidak Tidak apa-apa Aku seorang pengedar obat Aku bisa membawakan minuman hangat Oh terima kasih Coba kita berpikir Ya ampun Aku bersyukur dia mau memberiku minuman panas Aku tidak lupa sesuatu yang penting Sebuah gitar Aku dulu sering mainkannya Oke Play it now Sebuah gitar Mainkan Ada sebuah gitar Yang sangat tua Aku dulu sering memainkannya Dan ada orang yang suka Menonton Siapa yang menonton? Oh Cewek Itu dia Itu benar Aku sudah Sedang menunggu dia Tapi dia tidak datang Hei Hei Jangan menyentuh barangku Tanpa izin Ah Hei dengarkan aku Aku ingat lagi sekarang Tunggu Tunggu Sebelum itu kau bisa bayarkan ini Gila Lu ngasih minuman panas Ada yang bayarkan Sialan Kenapa aku harus Memberimu segalas kopi Maaf dompetku hilang Kau bertemu dengan Seorang wanita bukan? Kenapa kau tidak punya uang? Dompatku hilang Di saat aku kehilangan ingatanku Ya ampun Ada-ada saja Tapi kenapa Kenapa dia tidak datang? Hehehe Mungkin dia meninggalkanmu Kan fengsek banget nih Si pengameninnya Mungkin Aku ingat Dia selalu memarahiku Dia bilang Kalau aku terlalu labil Mungkin dia tidak Mau melihatku lagi Kau mau gak harus Bercandaanku Hei Aku minta maaf Aku bercanda Sial Hahaha Wuhu Anda dibalikin lagi Candaannya Dasar ngamen Gevlek Hei Kasih-kasih tau Anda jangan Jangan begitu Sama teman Kita bertemu Salih tolong menolong Jiru Lagi Jandanya jahat Hei Kau tidak punya telepon Aku sah-sah punya Kau bisa hilang Dengan dompetku juga Begitu ya Hei Sekarang apa Mungkin Dia sedang ucapimu Kenapa dia ditunggu saya Dia Aku bisa melakukan itu Gangster Gangster Dereh ini Rumurnya punya Hubungan dengan Parmafia Sebelum Apa itu benar Itu menaatkan sekali Mereka sedang asik Mengobrol Seperti yang aku Tidak bisa bertanya Aku menang aliku Maaf aku tidak punya waktu Aku sudah pergi Begitu ya Ada mobil Sebuah mobil Sejak kapan ada disini Mobil ini Tidak asing Wow Apa itu Sebuah tembakan Tapi Tidak ada yang peduli Lagi tidak mendengarnya Ini orang siapa nih Iya orang tadi Bagaimana Aku harus hidup sekarang Aku hilang keluarga Anak perempuanku Dbc dengan dirinya sendiri Dia tidak akan mendengarkan Tidak ada yang jalan Kesini Ini baju Yang abu-abu Gak bisa dia Ini Mobil ini Terlihat tidak asing Tepuluh Gue masih Kayak mau agak-agak ngobrol Apakah kau mengenaliku Maaf aku tidak punya waktu Terus pergi Begitu ya Juga harus ngobrol sama si pengamen ini Suara tembakan Aku tidak Aku tidak mendengarnya Apakah kau bercanda Apa aku saja Yang mendengar suara itu Atau Pendengar aku Masalah juga Tidak hanya ingatanku Coba kita Korkok dulu Coba bikin Suara tembakan Aku yakin Kalau aku mendengar suara itu Ketika aku menyentuh mobil Tapi orang itu bilang Dia tidak mendengarnya Bahkan orang pun Tidak ada yang panik Kalau begitu Apa yang terjadi Hanya aku yang mendengar Sebenarnya aku tidak mendengarnya Semuanya berbohong Kayaknya gak mungkin Semua orang berbohong Hanya aku yang mendengar mungkin Berarti hanya aku yang mendengar Kalau menyentuh mobil itu Menjadi penyebabnya Suara tembakan itu Pasti berhubungan dengan mobil ini Mobil ini Dan suara tembakan Apa hubungannya Aku yakin dia bisa Jadi petunjuk Aku tidak bisa mengingatnya Ketika aku mencoba Untuk mengingat Jatuhku langsung Terasa sakit Oh ada orang pake topi nih Orang yang terlihat terbahaya Oh dia nengok Apa dia menjadi seseorang Oh Kepalaku sakit Siapa nih Ada apa ini Ada orang yang terluka Ada seseorang yang terluka Aku tidak tau siapa Orangnya Tapi Kursaku tau siapa orang ini Tas kertas itu Tidak asing juga Oh jenis ceweknya itu Tembak Ada apa Apa kau baik-baik saja Hei kau Apa itu orangnya Oh Aku akan menelpon ambulans Jadi ini Alasan dia tidak datang Wanita yang baik Tunggu dulu Itu bukan ingatanku Bukan itu ingatannya dia Apa yang terjadi Oh janjiannya orang mati Sial Aku heran siapa orang yang bertopi itu Apakah dia memiliki mobilan itu Apakah musisi jalan itu mengetahui apa Tidak mengetahui apapun Apa aku tanyakan saja Hei orang yang pakai topi itu sedang apa ya Kau lebih baik jangan ikut campur Kenapa Dia itu pembunuh Pembunuh bayaran Apa kau serius Maksudku Bagaimana kau bisa tau Begini Kau banyak mendengar cerita Sambil memainkan gitar Sambil memainkan gitar disini Oh Oke Pembunuh bayaran Apa yang harus kulakukan Jadi yang dengar humor lah Istilahnya Si pengamen ini Kalau musisi jalanan ini Kalau kau penasaran Kenapa kau tidak mau ngobrol saja Tunggu dulu Kau ingin aku mati ya Hei dia itu pembunuh bayaran Dia akan membunuhku Pembunuh bayaran tidak akan membunuh warga sipil Itu mungkin benar Tapi Apa lagi yang harus kau coba Semoga beruntung Tunggu dulu Oke kita ngobrol Bapak siapa ya Pakai topi-topi hitam gini Bikin saya risih Maaf Apa kita pernah bertemu Tidak apa-apa Maaf Wajimu tidak asing Oh iya Ada yang bisa kubantu Apa kau baru selesai dari Pekerjaanmu disini Sudahlah Iya aku baru selesai dari pekerjaan ini Tapi kawan Kau seharusnya tidak menanyakan hal ini Apa kau paham Iya ya terima kasih banyak Mungkin Ini ceritanya apa sih Gue gak ngerti injir Orang yang diingatkan Diingatan ini Dibunuh oleh pembunuh itu Oke Ini agak menarik nih Ceritakan saja Ini ke dia Untuk berjaga-jaga Gatau kenapa Gue pengen rokok lagi Gitu loh di game ini Pikir-pikir Aku sudah dapat Aku akan beritahu Dintang ini Oke Kalau begitu duduk lah Bagaimana Aku kira dia akan menembakku Oh aku sedang Aku senang kalau masih hidup Sudahlah Maaf Jadi apa kau mendapatkan sesuatu Sebenarnya dia sedang mencari seseorang Mencari targetnya Mungkin Di saat yang sama Dia juga dalam transaksi nakoba Baru saja membunuh orang Tapi yang murahan Aku dengar dia baru saja membunuh orang Oh aku takut Aku tidak tahu siapa Kau tidak tahu siapa targetnya Tidak Tapi kau bilang Pembunuhannya tidak akan membunuh warga sipil Mungkin anggota mafionya Atau perampok Atau Pengedar obat-obatan Benar Kita bisa bisnis Apa kau Oba Kau oba Bagaimana Blah-blah-blah Kalau Blah-blah-blah Kelihatannya Blah-blah Kalau Blah-blah-blah Sekarang Blah-blah-blah Sekartu Namaku Blah-blah-blah Datanglah Blah-blah Alamat sini Blah-blah-blah Aku jam Blah-blah Kalau akan Blah-blah-blah Kalau begitu Blah-blah-blah Cepat Blah-blah-blah Pastikan Blah-blah-blah Bodoh Ada apa Oh bukan apa-apa Aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya Lagi pula aku tidak punya petunjuk saat ini Hah apa yang harus aku lakukan Awal pun ini aneh Aku paham kalau aku hanya kehilangan ingatanku Tapi tidak bisa keluar dari sini secara fisik Apa-apaan ini Aku tidak tahu kawan Ini tidak biasa tidak mungkin terjadi Jadi ini alasan kenapa aku aku putus asa Tunggu ya Kejadian yang tidak biasa ini Sudah terjadi Lakukan yang terbaik kau harus selesaikan ini sendiri Terima kasih Oke ini gua gak tahu sampai berapa panjang jalan ceritanya Tapi banyak orang ngomong jalan ceritanya terlalu pendek Sependek apa gitu Berapa jam Berapa tahun Aduh Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini Siapakah diriku Ini masalahku Aku menemukan jawaban sendiri Apapun kebenarannya Ya sudah oke Apa penduduknya Apa penduduknya Apa penduduknya Apa penduduknya Apa yang bisa sorong Aku mengenaliku Maaf aku tidur punya waktu Begitu ya Coba kita pikirkan Dengan rokok Coba review semua Petunjukin terjadi Kenapa aku disini Bertemu pacarku Aku sedang menunggu pacarku disini Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini Aku masih tidak tahu Tidak tahu Kenapa dia tidak datang Dia meninggalkanku Aku ternyata Dia pergi ke rumah sakit Dia pergi ke rumah sakit Bisa jadi Dia menolong orang yang terbunuh itu Orang yang terluka itu Aku saat menolong itu Ini tidak bagus Aku tidak mengingatnya Aku tidak punya waktu untuk kecewa Aku akan kulakukan yang terbaik Pasti akan ada hasil Mungkin itu bisa membantu Keingat lebih banyak lagi Gue bingung gitu loh Takutnya Jawabannya tadi itu Itu mempengaruhi semuanya Maaf aku tidak punya waktu Oke Aku tidak punya info yang terbunuh Dari apapun yang kau cari Tidak ada apa-apa lagi Serius Ini gak bisa ngopor sama orang yang Baju yang putih Cuma bisa merah atau yang biru Oke Ini sama aja gitu Pertanyaannya Gue nyari apalagi Bingung jadinya Kita pergi sana Mobil ini Oh Sekarang aku ingat Aku melihat pembunuhnya Menembak mereka Pantes aja terlihat tidak asing Kalau begitu Ketika orangnya terbunuh Aku pasti tidak berada di tempat yang sama Dia pasti ada di sana juga Kenapa tidak bertemu dengannya Mungkin Dia yang kebunuh Hei kau Hei kawan Sudah aku bilang Jangan bertanya lagi Kau pasti mengenali wajahku Aku tidak mengenali Tolong coba lagi Kau pasti sudah melihatku sebelumnya di sini Tidak Tidak mungkin Kau pasti sudah Aku harus pergi sekarang Apa ini Reaksinya Ingatkan aku sejauh ini Aku pasti sudah Dia pasti sudah mati nih Boleh kau minta waktumu Aku Erwan Sejak kapan kau ada di sini Dari kapan Aku sudah di sini Sejak pagi tadi Kalau begitu Kau sudah tahu Pembunuhan yang terjadi di sini Akhirnya aku tahu kenapa Kau tidak bisa pergi dari sini Aku tidak bisa pergi dari sini Orang yang dibunuh oleh pembunuh bayaran itu Adalah dia Siapa yang dibunuh Aku Aku Ingat tentang Dia sedang menolong korbannya Aku kira itu adalah ingatan dia Tapi bukan itu Itu adalah ingatanku Ingatan milikku Aku ingat sekarang Dia matilah pasti Bukan ini Karena Gak mungkin kan Dia ingat sesuatu Tapi Dia gak tahu Aku mati dibunuh Alasal Alasal mengapa kau tidak bisa keluar dari jalan ini adalah Alasal mengapa aku tidak bisa keluar dari jalan ini adalah Aku penyata sudah mati Hei kalau begitu Bagaimana kau bisa membunuh Pembunuh profesornya tidak akan membunuh warga sipil Aku sudah bilang Aku pengen narkoba Semuanya sudah jelas sekarang Kenapa penghadap lain yang mengenaliku Kenapa pengen bunuhnya mengincarku Hah baguslah apa tadi Gak kebaik sama gua Dunia akan lebih baik Aku seorang bajingan Lebih baik mati Jadi Itu jawabannya Gue gak tahu Seperti yang kau tidak yakin Aku Aku tidak ingat Aku bisa mengingat momen Di saat aku dibunuh Tapi aku tidak pernah ingat Kalau aku menghadap narkoba Ini aneh sekali Yang lebih labil Yang orang labil sepertiku Bisa melakukan tindakan kemudahan seperti itu Kalau memang begitu Coba lah pikirkan lagi Kita lah pikirkan baik-baik Ini baik-baik Ini masalahnya Selesaikan secara matang Oke Kenapa kita tahu Kalau kita mati Deng Jalan ceritanya bagus Serius Hei pertemuan besok Ah Kau tidak ingat ya Kau selalu lupa dengan apa yang Tidak kau suka Kau selalu Kau selalu seperti itu Dia tidak akan mendengarku Dia sedang fokus dengan Handphone Barangnya dipakai seorang Mencerminkan pribadiannya Contohnya Orang jahat menggunakan Pakaian yang vulgar Kau benar Akses yang kau pakai Juga menjelaskan ya Yep Barangnya dipakai Mencerminkan pribadiannya Yah Kadang gua setuju Kepribadian Kepribadian orang itu Dicerminkan oleh perilaku Penampilan Sama pemikiran Itu bisa jadi Tapi bukan berarti Karena jelek Jadi karena emang Sesuatu yang tidak baik Pasti masih ada yang Belum kuingat Saksim Masih ada petunjuknya Sekarang Mungkin sebentar ya Terus berjalan lagi Oke Oh Gua harus melihat diri gua Lihat yang kupunya Mungkin ada penjel Di barang milikku Kau punya Yang ku punya sitan adalah Sebungkus rokok Tidak ada yang menarik Yang sebungkus rokok biasa Aku membeli ini karena mereka Mereka yang publik Kau punya ini saat ini adalah Pemantik Pemantik api Yang biasa dibeli dimana-mana Kau sini tidak membantu Hanya itu saja Dompet dan handphone ku hilang Ya ampun Aku sih istirahat Tunggu topi nih Tidak hanya itu Shellnya ini Ingatanku Kembali Wuuuh Kau merokok lagi Aku hanya merokok Santai saja Kau terlihat keren Tidak cari sekali untukmu Kau masih bergumpul Dengan orang-orang Mencerigakan itu Bukan kau bilang Kau bilang Kau akan berhenti Tapi Kau terbawa haus lagi Hah Kenapa kau labil sekali Aku tidak punya kemauan Tinggalkan aku Eh kau tidak punya kemauan Maksudnya Aku baca deh sama gue Topi dan Shell Ambil itu Ini akan Cocok di Modeka Salju Kalau begitu Kembalikan Salju Kalau kau tidak mau Aku bercanda Apa yang terlihat bagus Hah Cas sekali denganmu Seperti Modeka Salju Hei Aku minta maaf Hah Aku mengerti Aku tidak akan pergi bersama mereka lagi Kalau kau janji Iya Ini akan berakhir ketika aku bersedari Bekerjaan besok Aku harus melakukannya Kalau tidak Aku tidak akan punya uang Untuk membelikan kamu hadiah Ini adalah hadiah darinya Apa sebenarnya pekerjaan dia Aku punya virus buruk Aku punya virus buruk Aku tidak mau melihatnya lagi Tapi aku harus melakukan Ingatlah Ini pasti hal yang sangat penting The pulling girl Ternyata memang ada Kau mirip sekali denganku Ternyata bukan aku yang mengedar narkobanya Tapi dia yang berbicara denganku Betul kita bisa berbisnis Apa kau tertarik dengan obat ini? Kau tidak suka obat? Bagaimana kalau uang? Sepertinya kau tertarik sekarang Ini kartu nama aku Datanglah ke alamat yang tertulis disini Aku jamin kau akan menyukainya Kalau begitu aku harus pergi Pasti yang kalau kau datang Datang ya Aduh Gue rasa ini si pembunuh bayarannya Dia yang salah ngebunuh Karena mukanya sama Gitu loh Disinilah aku diberi kartu namanya Setelah itu aku menghubungi orangnya Aku dikasih pekerjaan Dengan syarat akan dibayar Apa kau yakin? Hanya itu saja yang harus aku lakukan Ya tolong bawakan saja tas kertas ini Dan akan-akan berdua pacar Dan kau akan berdua pacar di area sana kan Ini pekerjaannya bagus untukmu Itu benar tapi Sari Lihat gue sakit Apa yang disampaikan dengan uangnya? Ah maksudmu? Kau pikir aku sedang menjebakmu? Aku terkejut Aku tak tolong pandemu Karena kau mirip sekali denganku Iya betul Jadi sebenarnya harus dibunuh adalah Pengenang narkoba ini Tapi dibunuh oleh Yang dibunuh adalah dia Gitu loh Oke Bentar Sakit layar gue Batuk dulu bentar Oke Gue balik lagi Oh tidak Aku tidak berpikir seperti itu Aku akan keambil ini Tidak ada salahnya Aku hanya membawa tas kertas itu saja Aku tidak bisa menyesal lagi Udah gak kalah pemikiranku ini Pengenang itu pasti sudah tahu Kalau dia sedang menyesal Dia dapat ide untuk menggunakanku sebagai umpan Nah itu Pada obat itu akan muncul di jalan ini Dengan membawa tas kertasnya Mungkin dia menyebabkan formasi yang palsu itu Oke Aku punya firasat buruk Tapi aku bodo sekali Karena tidak percaya dengan diriku sendiri Yap Seperti kau sudah mengingat semuanya Itu benar Kau mati untuk orang itu Bahkan kau tidak salah Kalau kau sudah mati Dan kebingungan selamat disini Memalukan sekali Bukan Orang yang seharusnya mati Bisa selamat dan bertahan Orang yang seharusnya hidup Malah mati Tidak Hal yang sangat kau sesali Yang sangat aku sesali adalah Aku tidak mendengarkan dia Dan aku membuat dia menangis Sepertinya kau sudah benar-benar paham Biarkan aku mungkul sisanya Aku akan membawamu ke tempatmu Hey Apa kau boleh minta tolong padamu Sekali ini saja Tolong antarkan aku ke dia Walaupun dia tidak bisa mendengarku lagi Aku masih ingin meminta maaf Apa itu diperbolehkan Tuan pejabut nyawa Oh Tuan pejabut nyawa Hey Jangan bila aku tidak tahu Nama jalan ini Aku masih tidak percaya Kau sudah mati Oh ceweknya mungkin yang ngomong Masih ada banyak hal Yang ingin aku ceritakan Maafkan aku Apa aku mendengarnya Oh ye Nice Game man I'm chain Gue kayaknya tahu deh I'm chain ini siapa Kayaknya yang bikin game Aduh Game ada tuh Horror juga Tapi I'm chain Bukannya gue lupa Kok gak salah sih Iya gitu loh Gold sponsor Oh ye kalau lu bayar nih Lu bayar sekitar 30 ribu Dapat gold sponsor Di kredit lu disini Nanti kalau bisa Kalau bayar sekitar Berapa belas ribu Lu bayar ada di silver sponsor Terus kalau bayar 6 ribu Itu lu ada di Bronze sponsor Nah ya bronze sponsor Gue yakin banyak Karena Ini Tapi gue tadi Gue gak mau bayar Karena gue pikir Gue cuma Muncul doang Di kredit Gue pikir gak 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 Tertarik Gue jujur Oke Nice story men Gila Singkat Nice story banget Aduh Di strain 2 True end Endingnya Sebenarnya Emang ada ending Yang lain Bangun Bangun lah Ini sederhana Selesai disini Selamat ya Timnya bisa berjalan Bahkan setelah kematian Kalau kau menasaran Yang kelanjutannya Bicara dulu denganku Akan aku tuh Oh ini ada selanjutannya Kau bisa melihat Game buatan Diago yang lainnya disini Tidak terima kasih Emang lanjutannya apa cuy Aku mengafkan orang-orang yang Tahu kebenaran kehidupan Selanjutnya Dunia terus berjalan Bangun setelah kematianmu Cepat atau lambat Pasal aku akan Diberi tantangan Sepertinya kau sudah Tidak Sudah tahu kebenarannya Selamat Kau bisa membeli Extra episode Kalau kau mau Kau tidak bisa Kembali Sampai ini selesai Lanjut Kau pengen lihat dulu Seberapa harganya Untuk lanjut Oh 6 ribu Tidak terima kasih Apa kau Apa kau tertarik Aku Oke Aku akan menunggu Oke 6 ribu Mungkin besok kali ya Gue lanjutin Karena ini cukup Udah cukup panjang Sih untuk gua Jadi mungkin besok Kita lanjutin lagi Ini kok ada 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 ini Ada komentar Jinjol Membuat musik game ini Oke Ah Dapat posisi keempat Aku senang bermain game Bernama Miliano Oke Apakah kau sebisa dengan Dia gue cobalah Bluebird and happiness Oke Oke Ini ada polisi Halo aku Ya bisa Aku merupakan game kedua Yang dibuat bernama Bersama dia Gue Bersi yang baru Aku jadi Oke Oke Ini bagus Jangan ceritanya Ada lanjutan lagi Mungkin nanti Gue nyari Dananya dulu Untuk beli game Ya kan Mau gak mau Jadi ya Mungkin besok lagi lah Oke Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye